pengawasan kemudian disini anggaran itu merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan nyata dalam unit dan uang misalnya disini ada contohnya ya misalnya tahun 2016 itu kita ingin labahnya berapa? setinggi-tingginya setinggi-tingginya itu berapa? kan tidak jelas oleh karena itu kita harus menyatakannya secara tinggi dan jelas misalnya labah tahun 2016 yang harus dicapai perusahaan kecap itu rencana setinggi-tingginya itu Rp2.835.872.000 kemudian anggaran sebagai pelaksanaan fungsi pelaksanaan nah disini anggaran itu dijadikan perdoman pelaksanaan pekerjaan sehingga sebelum melakukan pekerjaan kita itu harus mendapatkan persetujuan yang berwenang dulu ya jadi kita tidak bisa gerak begitu saja pada persetujuan dulu apakah sesuai dengan yang direncanakan sehingga nanti kalau sesuai itu diharapkan tujuannya atau disini kita sebut labah itu akan memenuhi target pekerjaan itu disetujui jika ada anggarannya bila tidak maka akan menyimpang dari anggaran misalnya contohnya gini beli kendaraan itu disetujui karena ada anggarannya sedangkan kalau tidak itu berarti tidak ada anggarannya kemudian anggaran sebagai alat pengawasan pengawasan disini itu berarti mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang pertama adalah dengan membandingkan realisasi dengan rencana karena tadi sudah dianggarkan sudah direncanakan kemudian sudah dilaksanakan kan dapat hasilnya itu nanti dibandingkan sesuai tidak sudah sama rencananya kalau belum sesuai apa yang perlu diperbaiki apakah perencanaannya atau apakah pelaksanaannya kemudian lakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu berarti bisa saja merubah rencana atau pelaksanaannya diganti metodenya anggaran disini sebagai alat pengawasan itu dipakai sebagai pegangan oleh manajer yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi dalam mengadakan penilaian dari hasil yang dicapainya kemudian ada macam-macam anggaran dari segi berdasar penyusunan itu ada anggaran variabel dan anggaran tetap anggaran variabel itu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu pada dan pada intinya merupakan suatu anggaran yang dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang berbeda contohnya disini misalnya anggaran jualan diusun berkisar antara 500 unit sampai 1000 unit jadi ada batas-batasnya anggarannya kira-kira nanti untuk 500 unit sampai 1000 unit kemudian untuk anggaran tetap itu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tersentuh misalnya jualannya direncanakan 1000 unit nah karena direncanakan 1000 unit berarti anggarannya nanti dibuat berdasarkan keinginan kita tadi yaitu menjual 1000 unit barang berikutnya ada dari segi cara penyusunan disini kita ada anggaran periodik dan anggaran kontinu anggaran periodik itu apa? after yang tahu after itu sudah baca Anggaran periode Ya, betul, mari Anggaran yang disusun Satu periode tertentu Biasanya setiap akhir periode anggaran Sedangkan anggaran kontinu Adalah anggaran yang dibuat Untuk mengadakan Perbaikan anggaran Yang pernah dibuat Berikutnya ada Dari segi Jangka waktunya Ada anggaran jangka pendek Dan anggaran jangka panjang Kalau untuk anggaran jangka pendek itu Biasanya paling lama Sampai satu tahun Sedangkan untuk yang jangka panjang Itu lebih dari satu tahun Dari segi Kemampuan Menyusun bidangnya Itu ada anggaran komprehensif Dan anggaran Paksial Kalau anggaran komprehensif itu merupakan Angkaian dari berbagai Macam anggaran yang disusun secara lengkap Sedangkan anggaran pasial adalah anggaran yang ditutun tidak secara lengkap Dari segi Dari segi Isinya ada anggaran Apobiasi Adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lainnya Disini contohnya kita Menjual barang Barang X ya Nah hasil menjual barang X tadi itu ternyata 100 ribu Nah keuntungan ini Itu dianggarkan untuk melunasi butang usaha Sebagai akibat membeli barang X secara kredit Sebesar 100 ribu Dengan demikian nasi menjual barang X sebesar 100 ribu itu Tidak boleh dianggarkan untuk memiliki baju atau keperluan lainnya Dengan anggaran kinerja adalah anggaran yang dilusun berdasarkan fungsi kejahatan yang dilakukan dalam organisasi Misalnya Untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat kredititas Tidak melampaui Macam anggaran dari segi metode penentuan harga pokok produk anggaran Nah untuk yang ini itu terdiri dari dua yaitu anggaran tradisional dan anggaran kegiatan Yang dibuat menggunakan mentode penentuan